Intro Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali bersama saya Dona Wayan dalam channel Bonsai Elemen Oke para sahabat bonsai, kali ini atau episode kali ini kembali saya ingin menyampaikan ataupun menyajikan bagaimana melakukan penanganan daripada jenis juniperus atau yang kita kenal di Indonesia sebagai jenis cemara ya Jadi disini saya ada bahan dari jenisnya cemara sinensis ataupun juniperus sinensis ya Pohon ini datang kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu Kondisi pohon waktu datang kurang baik, daunnya masih pecah, rantingnya masih kecil-kecil Dan kemudian selama 1,5 tahun itu saya hanya melakukan penggantian media dan juga melakukan iklimisasi Yang kita tahu pohon cemara sinensis datangnya dari daerah yang dingin ya Yang kebetulan ini datang dari daerah Bandung Dibawa kembali kurang lebih 1,5 tahun yang lalu Dan kemudian melakukan stepan atau penanganan awal untuk iklimisasi ke daerah panas Jadi dalam waktu ataupun dalam kurun waktu tersebut Saya hanya membiarkan pohon menjadi overgrow Ataupun hanya melepasnya untuk mendapatkan kesuburan yang mutlak dulu Sembari membesarkan terubusan-terubusan baru Sebagai calon perantingan agar lebih besar dan pohon juga lebih kuat ataupun lebih strong Jadi untuk melakukan penanganan kelanjutannya seperti ini Selain juga sudah melakukan restorasi pada anatomi pohon ataupun alur batang daripada pohon ini Dan sekarang saya melakukan penanganan di bagian atas ataupun di bagian pola dasar ataupun tajuk dasar ya Jadi setelah melakukan overgrow kemudian saya mulai memilih calon ranting ataupun perantingan Yang akan saya gunakan ke depan sebagai tajuk pola ataupun awan-awan Yang akan membuat konsep dari bonsai ini menjadi lebih jelas Dan kemudian menuju keperapatan daripada pola ataupun patchnya Dan kemudian akan menciptakan sebuah visual bonsai matang tentunya Jadi untuk jenis daripada cemara sinensis Kebetulan saya untuk jenis cemara menganut pakem ataupun filosofi dari bonsai Jepang Kalian bisa lihat sendiri dari keringannya ataupun dari patch pola-polanya Saya menganut filosofi ataupun penanganan ala bonsai Jepang Karena kalau dipaksa pun untuk bergaya tropis jenis juniper Tidak akan sesempurna penanganan ataupun mengkonsep pohon seperti pohon tropis Karena yang kita tahu jenis juniper adalah pohon subtropis Jadi tidak ada pemaksaan kalau pohonnya subtropis Pola dasar ataupun saya finishing menggunakan paham subtropis Kalau pohonnya tropis saya menggunakan paham ataupun filosofi dalam penanganan bonsai Baik tahapan ataupun di finishing menggunakan paham ataupun filosofi pohon tropis tentunya Bisa kalian lihat di video saya banyak sekali membuang daripada dedaunan Karena ada dua cabang besar yang saya potong kemudian saya kupas Dan ke depannya saya pergunakan sebagai jin Jin adalah bentuk sebuah gambaran alam tentang kemantian cabang Ataupun batang ataupun perantingan Ada perbedaan antara jin dan shari line Kalau shari line itu adalah kupasan pada batang Jadi kulitnya terkelupas dan membuat sebuah alur kematian pada batang Kalau untuk jinnya sendiri merupakan kematian daripada cabang Anak cabang bahkan sampai perantingan Jenis-jenis jin juga ada beberapa macam Untuk kropos pada batang di luar daripada shari line itu namanya eida jin Kemudian kematian cabang hanya pendek saja itu termasuk jin Akan tetapi kematian cabang yang masih memiliki perantingan itu namanya tenjin Jadi untuk kematian cabang dan masih memiliki perantingan Seperti yang ada di video itu namanya tenjin Jadi kalau di batang eida jin kemudian ada kematian cabang yang pendek Dinamakan jin dan kemudian mati cabang dan masih memiliki perantingan Yang terkesan agak panjang melebihi dari 10 cm Itu namanya tenjin Untuk pohonnya sendiri sudah saya garap dari anatominya dari keringan Finishing di keringan juga membersihkan kulit daripada kambium Dan kemudian saya hanya meng-share Ataupun melakukan penanganan pada bagian pola Jenis juniperus sinensis ataupun jenis cemara Kayunya lumayan lentur Jadi tidak mudah patah Jadi dengan mudah dengan teknik-teknik tertentu Cukup mudah melakukan suatu penekukan-penekukan Sesuai dengan imajinasi kita dalam melakukan tahapan bonsai Jadi untuk kupasan baru seperti perantingan ini Saya juga menambahkan kawat sebagai pengarahan Yang nantinya setelah mengering maka akan terdiam sesuai dengan arahan kawat tersebut Saya juga lumayan membuang daripada ada daunan ataupun pucuk dari cemara ini Untuk mendapatkan hasil lahir ramifikasi perantingan yang lebih detail tentunya Jadi pada saat pohon dalam kondisi finishing Ataupun pohon selesai dalam penggarapannya nanti Pohon dalam ramifikasi perantingan akan terlihat lebih detail Dan akan terlihat lebih matang Menunjukkan sebuah tampilan pohon tua di alam tentunya Karena salah satu indikasi yang membuat sebuah bonsai terlihat matang Salah satunya adalah diramifikasi Bagaimana sebuah percabangan dan kemudian perantingan dan seterusnya Terbuat ataupun kita ciptakan Untuk membuat sebuah kesan pohon tua di alam Terima kasih telah menonton! Saya juga melakukan pergantian pot ke pot yang lebih layak ataupun yang lebih serasi Pot di awal hanya bersifat sementara untuk melakukan penyuguran Dan sekarang saya menggantinya ke desain pot kotak Yang kebetulan juga karya dari Yudi Mainra dari Diabian Pot Tidak lupa menambahkan pupuk kesayangan kita di Andersen Pupuk di Andersen sangat bagus buat bonsai Apapun jenisnya Jadi sangat bagus untuk semua jenis ataupun spesies pohon Yang kita gunakan sebagai material bonsai Setelah menimbun dengan media yang cukup Tidak lupa saya menambahkan extension Extension di daerah tropis seperti di Indonesia khususnya di Bali sangat penting Sebagai pelembab ataupun pengaman akar dari paparan sinar matahari Karena Bali merupakan pulau tropis yang sukunya lumayan panas Jadi kita tidak mau pohon kita ataupun bonsai kesayangan kita mengalami dehidrasi Oke para sahabat bonsai inilah finishing touch ataupun hasil akhir pada penanganan pertama dari Universe Sinensis ini Yang saya beri nama Gagak Bongol Gagak Bongol adalah seorang figur Daripada Keraton Majapahit ataupun Kerajaan Majapahit Dia adalah tangan kanan dari Sang Pateh ataupun Mahapateh Gajah Mada Di dalam aksi penumpasan pemberontakan rakuti Yang dilakukan kepada Kertawijaya Pada pemerintahan Majapahit Sepengal kicah dari kisah Nusantara Semoga bisa terhibur Semoga bisa juga membagi pengalaman bagaimana melakukan tahapan bonsai Ataupun penanganan bonsai yang berjenis Juniper ataupun Cemara Oke sahabat bonsai terima kasih buat kalian yang setia dan selalu mengikuti Bahkan untuk komen-komen kalian yang sangat membangun bagi saya Saya harapkan akan terus berlanjut komen-komen kalian untuk mendapatkan timbal balik bagi saya dalam melakukan konten-konten berikutnya Terima kasih buat kalian Semoga Tuhan selalu melindungi kita Bonsai Elemen bersama saya Dono Oya Terima kasih telah menonton!